Intro Halo Pak Agung dan Pak Supriyadi, salam kenal ya Sudah berapa lama nih bergabung di HSP dan ambil produk apa saja? Halo nama saya Agung, sudah 3 minggu nih saya bergabung di HSP Investasi Produk yang saya ambil untuk bertrading di mata uang Eropa dan Yen Jepang lawannya dolar Kenalkan nama saya Supriyadi, saya gabung di HSP sudah 2 bulan Produk yang selalu saya gunakan untuk bertrading yaitu emas dan US oil Karena menurut saya produk tersebut yang nampan dapat profitnya Dan selalu ada berita juga signal pasarnya Untuk jadi perkiraan posisi transaksi kita di hari itu Dengar-dengar Bapak ini menang bonus Lucky Trader dari HSP ya? Minggu ini saya memenangkan bonus Lucky Trader sebesar 6.295,94 USD atau setara dengan 75,5 juta rupiah Saya sangat merekomendasikan HSP Investasi Karena selain aman, sudah diawasi oleh Bapak Berti, ICDF dan ICH Juga semua fiturnya sangat mudah digunakan Saya mendapatkan bonus sebesar 6.500 atau setara 79 juta rupiah Ini buktinya Yuk teman-teman bertrading di HSP saja Banyak fitur yang membutuhkan kita untuk belajar trading Dan juga kemudahan untuk mencarikan dananya saat kita menang seperti saya sekarang ini Wah keren ya HSP bisa bagi-bagi bonus sebanyak itu Nah menurut Bapak sendiri, sepenting apa sih memiliki ilmu yang cukup sebelum bertrading? Dan apa yang biasa Bapak lakukan untuk belajar bertrading? Sebelum bertrading itu penting buat punya ilmunya dulu Makanya nih teman-teman bisa manfaatin fitur edukasi di aplikasi ASB Langsung aja klik menu beranda Teman-teman terus klik menu edukasi Nanti teman-teman tinggal pilih materi yang mau dipelajarin Awal mula saya bertrading, saya belum banyak tahu Trading itu gimana Cukup 2 hari saya belajar di akun demo Dan banyak tanya dengan admin di aplikasi HSB Juga tonton video bimbingan di Youtube Saya buka akun real Oh gitu, oke oke siap pak Bagaimana nih pak analisis forex yang biasa Bapak lakukan Untuk menentukan keputusan membeli atau menjual pasangan mata uang Analisis forex yang biasa saya lakukan Pertama-tama saya baca tren pasarnya dulu Kalau udah tahu tren harganya mau kemana Selanjutnya saya tentukan kapan masuk posisinya Berdasarkan pola-pola grafik yang muncul Misal kalau jauh di atas indikator moving average baru saya masuk Analisis fundamental itu digunakan untuk menganalisis perubahan di pasar forex dengan memantau angka-angka Seperti suku bunga, tingkat pengangguran, invasi, dan lain-lain Sedangkan analisis teknikal itu digunakan untuk menganalisis harga berdasar data harga masa lalu Dalam mengatur kedua jenis analisa ini Pertama-tama saya filter dulu kalender ekonomi fundamental Setelah jadwal berita pentingnya ketahuan jam berapa Disitu saya off dulu dari trading Setelah gak ada berita penting yang dijadwalkan untuk keluar Baru saya mulai analisa grafik teknikal Dengan cara itu saya merasa lebih efektif Menguasai teknikal dulu yang lebih saya pahami dan saya sukai Wah menarik sekali ya cara analisanya Kalau gitu sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih pak Apa sih yang memotivasi bapak untuk terus bertrading? Meski sempat beberapa kali loss Saya tidak menyerah Saya terus bertrading karena Lebih banyak profit dari rugi yang saya dapat selama saya bertrading 2 bulan ini Dan trading di ASB Sudah sangat-sangat membantu keuangan saya Apalagi ditambah dengan bonus like trader dan bonus-bonus lainnya Ada saya dapatkan dari aplikasi ASB ini Motivasi saya untuk terus bertrading walau sering mengalami loss adalah saya niat belajar Dan alhamdulillah lossnya tertutup dari program bonus-bonus ASB Seperti lagi trader ini Makanya saya rekomen banget ya ASB ini kepada para trader Karena fitur deposit dan penarikan uangnya mudah Serta banyak banget bonusnya Terima kasih ASB Investasi Memang mantap Terima kasih ASB Semoga menjadi broker unggulan untuk semua orang Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih